akibat yang terjadi jika Anda bermusuhan dengan mantan untuk Anda yang sedang bermusuhan dengan mantan pasangan Anda sebaiknya Anda tonton video ini sampai habis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam bahagia semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan umur panjang diberikan kelancaran dan keberkahan di setiap langkah kita amin amin nah video ini saya khususkan untuk Anda yang sedang bermusuhan dengan mantan Anda karena hampir 80% orang yang pernah datang kepada saya dan konsultasi dengan masalah mantan itu pasti bermusuhan gitu nah hal ini itu menandakan masih banyak orang yang belum dewasa belum siap untuk menjalin hubungan ya karena menurut saya ketika Anda sudah berani untuk mencintai Anda juga harus siap untuk kecewa dan disakiti ya karena ini satu paket yang tidak bisa dibisahkan nah jika Anda tidak mau disakiti ya jangan mencintai kan seperti itu namun ketika Anda sudah mencintai ya harus siap untuk saling menyakiti nah ini sudah kodratullah atau ini sudah hukum alam sudah faham ya untuk saudaraku semua dengan konsep ini insya Allah Anda tidak akan bermusuhan lagi dengan mantan Anda ya bahkan tidak akan bermusuhan dengan semua orang insya Allah seperti itu nah kembali lagi ke pembahasan ya untuk saudaraku semua berikut ini adalah hal-hal yang bisa terjadi ya ketika Anda itu bermusuhan dengan mantan Anda nah itu baik mantan pacar maupun mantan suami atau istri nah yang pertama itu adalah ini sangat jelas terputusnya seratu rohmi terputusnya komunikasi nah itu akan semakin berkurang bahkan sampai sudah hilang ya kalau komunikasi itu sudah hilang untuk Anda yang ingin kembali dengan mantan Anda itu akan ya terasa sulit lah lalu yang kedua itu adalah trauma ya trauma berkepanjangan kasus seperti ini kasus seperti ini itu juga banyak terjadi karena khawatir ya bermusuhan atau khawatir kehilangan pasangan nah itu banyak orang yang yang enggan untuk memulai hubungan yang baru karena tidak satu atau dua kali saya menghadapi kasus yang seperti ini terus kemudian yang ketiga itu adalah ada korban pihak ketiga nah ini yang paling fatal ya menurut saya karena ada pihak yang menjadi korban dari permusuhan ini yaitu adalah anak atau kedua keluarga mental anak itu akan terganggu ketika melihat orang tuanya itu pisah apalagi sampai bermusuhan kedua keluarga yang semula rukun damai itu bisa bisa ya bisa jadi saling bermusuhan lah jika Anda dan mantan Anda itu bermusuhan kan seperti itu nah itu jangan sampai Anda sampai jangan terjadilah terus kemudian yang keempat itu adalah hidup tidak tenang ya ini yang yang pasti terjadi ya tidak hanya dengan mantan Anda semua orang jika memiliki musuh tentu tidak akan hidupnya itu tenang tidak nyaman jika bertemu terus tidak nyaman ketika mengobrol jika pembahasannya itu berkaitan dengan musuh Anda ya serba tidak nyaman lah dan parahnya lagi itu bisa menyebabkan kecemasan yang sangat luar biasa dan ini bisa menimbulkan penyakit fisik ya mulai dari hipertensi penyakit mah karena pola makan Anda itu tidak teratur dan penyakit-penyakit yang lainnya terus kemudian yang kelima itu adalah jika Anda masih cinta ya maka akan semakin sulit untuk move on kasus seperti ini juga sering saya temui ya karena salah satu saran dari saya jika Anda ingin move on dari mantan ya Anda maka jangan bermusuhan jalin senatu rohmi yang baik lalu yang keenam itu adalah mempersempit lingkaran pertemanan yang semula Anda memiliki banyak teman karena pasangan Anda mungkin akan enggan lagi untuk tetap berteman nah ini yang saya maksud akibat bermusuhan maka lingkaran pertemanan itu akan menyempit dan masih banyak akibat yang lainnya ya inti dari video ini yang ingin saya sampaikan itu adalah tidak ada baiknya Anda itu bermusuhan dengan mantan Anda yang ada itu hanya efek buruk karena keegoisan masing-masing nah mari kita belajar untuk bijaksana dan lebih dewasa dalam menghadapi masalah ini nah saya rasa cukup itu dulu yang bisa saya sampaikan untuk saudaraku semua berkaitan dengan akibat yang terjadi jika Anda itu bermusuhan dengan mantan ya jika ada pertanyaan silakan Anda bisa tanyakan langsung kepada saya atau menghubungi asesan saya mohon silakan untuk nomor kontaknya sudah ada di deskripsi video ini oh ya satu lagi jika Anda belum subscribe channel ini maka segeralah untuk subscribe aktifkan tombol loncengnya agar Anda itu tidak ketinggalan untuk video selanjutnya ya akhir kata ya Allah ya karim Allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala amin sayyidina muhammad selamat menikmati